Salah satu cara pembuktian dalam matematika yang sangat terkenal itu adalah dengan cara kontradiksi. Cara kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Ini adalah dengan kebalikannya. Jadi jika kita ingin membuktikan, jika kita ingin membuktikan X itu benar, maka kita andaikan. X salah. Inilah kontradiksi. Sebetulnya kontradiksi ini dulu pernah dipakai dalam bidang pemerintahan, yaitu dengan untuk membuktikan pejabat yang korupsi. Pejabat itu korupsi atau tidak. Itu dengan pembuktian terbalik atau kontradiksi. Kalau anda tidak korupsi, buktikan. Kalau ada tuduhan anda korupsi, anda membuktikan bahwa anda tidak korupsi. Nah, itu ada pembuktian terbalik. Jadi kalau ada pejabat bilang tidak korupsi, dia bukan korupsi, kita buktikan saja apa buktinya dia tidak korupsi. Andaikan dia korupsi, maka apa-apa. Sama dengan kemarin kita bahas tentang nol. Nol itu bilangan genap atau bukan. Nah, misalkan kita ingin membuktikan nol itu bilangan nol itu nol adalah genap. Nah, nol adalah genap. Nah, ini kita bisa kontradiksikan. Kontradiksi dengan membuktikan dulu nol adalah ganjil. Nah, jika tidak terbukti nol adalah ganjil, maka nol itu adalah genap. Nah, ini jika tidak terbukti, jika tidak terbukti dia ganjil, maka dia adalah genap. Maka ketika kita ingin membuktikan X itu benar, maka kita andaikan dulu X itu salah. Nah, jika tidak terbukti X itu salah, berarti X itu adalah benar. Kan gitu ya? Logis-logis kan? Secara logika. Nah, maka hal ini yang dibuktikan juga, dipakai juga untuk membuktikan bahwa membuktikan, kita bisa pakai kontradiksi ini untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah irasional. Kita ingin membuktikan bahwa akar 2 itu adalah irasional. Gimana caranya? Ya, kita bisa pakai kontradiksi. Artinya kalau kita pakai kontradiksi, kita bisa misalkan atau andaikan akar 2 ini adalah rasional. Nah, nanti teman-teman bisa membuktikan dengan ini ya. Rasional. Berarti artinya akar 2 itu bisa dibuat sebagai bentuk perbandingan. A per B. A per B. Iya enggak? Bisa dengan A per B. Iya kan? Karena dia rasional. Tentunya dengan A dan B ini adalah bilangan bulat. A, B ini adalah bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 ya. Oke, ini sudah setengah 10. Minta izin untuk nambah sedikit waktu ya. Menyelesaikan ini pembahasan. Ini pembahasan terakhir kita. Nah, kalau kita mau buat jadi A per B, artinya kan kita bisa ubah dia menjadi satu bentuk yang paling sederhana. Perbandingan yang paling sederhana. Misalkan nih, kita bisa ubah dia jadi perbandingan yang paling sederhana. Misalkan, ada 4 per 8. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi kan. Jadi satu per 2 gitu. Iya kan? Bisa kita sederhanakan jadi satu per 2. Oke dong. Berarti saya pengen A per B ini adalah bentuk yang paling sederhana. Artinya kalau dia bentuknya paling sederhana, maka A dan B ini, maka jadi A per B ini, saya pengen dia itu bentuk paling sederhana. Artinya, kalau A dan B ini seperti ini. Misalkan ini paling sederhana. Paling sederhana, bentuk sederhana lagi apa? 3 per 4. Atau 5 per 6. Kita pengen dia bentuk paling sederhana. Nah, artinya tanpa kita menghilangkan keumuman bentuknya ini. Maka kita bisa lihat bahwa A dan B ini, A dan B itu berarti dia saling prima. Apa itu saling prima? Saling prima itu apa? Saling prima itu FPB-nya sama dengan 1. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Faktor FPB-nya 1. Nah, dia saling prima. Ya dong? Nah, ini jadi dasar awal kita. Nah, sekarang gini. Kalau akar 2 itu bisa dibentuk jadi A per B. Berarti, dia itu kalau kita kuadratkan, jadi kita kuadratkan keduanya ini. Ini teman-teman, kenapa ini jadi 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat? Kok bisa? Nah, ini nanti teman-teman harusnya sudah tahu sih. Cuma nanti teman-teman bisa cek lagi di Zoom Atika YouTube ada bahasan tentang akar dan pangkat. Ya kan? Nah, berarti, artinya pula bahwa 2 B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Betul? Betul? A kuadrat ini, nah, dari sini kita bisa lihat bahwa artinya, kalau kita jadi ini, dari sini nih, bilangan genap. Bilangan genap itu kan bilangan kelipatan 2. Jadi, N itu genap, jika sama dengan 2A. A ini adalah bilangan bulan. Kesimpulannya apa yang bisa kita dapat dari ini? Hubungan ke sini. A kuadrat itu adalah bilangan genap kan? Karena memiliki definisi bilangan genap nih. 1N itu adalah bilangan genap jika dia sama dengan 2A. K di mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, tadi di awal, karena dia rasional kan A per B, A per B, A B-nya bilangan bulat, berarti kan B-nya bilangan bulat. B kuadratnya hasilnya juga bilangan bulat. Berarti 2K memanuhi definisi bilangan genap. Akibatnya, karena A ini bilangan genap, akibatnya pasti dia A-nya adalah A. A adalah bilangan genap. Oke. Oke. Nah, sekarang A-nya itu bilangan genap. Masuk ke definisi bilangan genap. Berarti 2B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Kan A bilangan genap dong? Maka ketika bilangan genap, N-nya yang bilang genap, maka dia bisa dibentuk jadi 2K. Ya kan? Ketika kita tahu A-nya ini adalah genap, berarti A-nya kita ganti jadi 2K. Melanjutkan ini, sekarang. Tapi balik ke sini kita. Oke ya? Nah, tapi aku nulisnya di sini. Nah, berarti ini kita bisa uraikan ya. Jadi 2B kuadrat sama dengan ini kuadrat yang jadi 4K kuadrat. Ya kan? Jadi B kuadrat itu sama dengan 4K kuadrat per 2. Sehingga B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Artinya apa? B kuadrat bilangan genap juga kan? Ya kan? 2K kuadrat dong. K kuadrat kan A-nya adalah bilangan bulat, A kuadratnya pasti bilangan bulat dong. Maka 2K itu memenuhi dia definisi bilangan bulat B kuadrat B kuadrat genap. Akibatnya B adalah genap. Nah. Kalau A A genap B genap Maka FB-nya berapa? Mungkin nggak FB-nya 1? Bukan 1. Pasti bukan 1. Karena dia genap. Pasti bukan 1 FB-nya. Karena dia punya banyak faktor persekutuan yang lebih dari 1 kan? Artinya bukan 1. Berarti di FB-nya bukan 1. arti ketika FB-nya bukan 1. Ini kontradiksi kan dengan pengandaian yang FB-nya adalah 1. Sehingga kontradiksi pula dengan pernyataan sebelumnya. Bahwa permisalan kita jadi dia kontradiksi juga dengan permisalan kita bahwa akar 2 adalah rasional. Maka berdasarkan ini kontradiksi berarti akar 2 adalah irasional. Terbukti. Gitu. Nah. Kalau teman-teman mau mencoba ulang dicobalah buktikan akar 3 adalah irasional. Nah. Dicoba ya. Kalau teman-teman mau mencoba boleh. Silahkan dibukti.